Sejumlah korban penipuan investasi bodong mengamuk di ruang sidang setelah hakim menjatuhkan fonis ringan untuk terdakwa Doni Salmanan. Tidak hanya protes soal fonis ringan, hakim juga tidak menjerat Doni dengan pasal pencucian uang sehingga tidak wajib membayar kerugian ke para korban. Amarah korban penipuan investasi bodong yang menjerat Doni Salmanan tidak lagi terbendung usai mendengar hakim menjatuhkan fonis ringan ke terdakwa. Hari ini pengadilan negeri Balai Bandung, Jawa Barat menggelar sidang fonis untuk kasus aplikasi kuoteks dengan terdakwa Doni Muhammad Taufik atau Doni Salmanan. Hakim menyatakan Doni Salmanan terbukti bersalah. Walau terbukti bersalah, hakim hanya menghukum Doni Salmanan 4 tahun penjara. Hukuman itu jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa. Tidak hanya itu, hakim juga tidak menjerat Doni dengan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, putusan pengadilan juga tidak mewajibkan Doni Salmanan untuk memberikan ganti rugi ke para korban. Sementara itu, kejaksaan berencana akan mengajukan banding atas putusan hakim. Hakim tadi memponis 4 tahun jauh, dibawah tutusan kami tim jaksa menuntut umum. Bahwa tim jaksa menuntut umum menuntut 13 tahun, hakim tadi memponis 4 tahun.